Hai ada 21 titik agupunktur di meridian limpa kali ini akan dilakukan tutorial titik sp2 splin2 tattoo yang artinya ibu kota besar Bagaimana cara menemukan titik sp2 tattoo Assalamualaikum sahabat akupunktur bagaimana kabarnya sehat ya meridian limpa berjalan dari kaki ke dada dimulai dari titik sp1 splin1 in pai diteruskan ke titik sp2 splin2 tattoo tetapi sebelum itu sahabat harus memahami anatomi tulang kaki otot kaki karena penentuan titik ini berpatokan dengan anatomi secara kedokteran sehingga bisa menemukan lokasi dengan tepat perhatikan gambar berikut ini ini adalah gambar dorsum kaki atau punggung kaki sebelah kanan yang dilihat dari atas area kaki sisi medial atau sebelah dalam adalah lokasi titik-titik agupunktur meridian limpa perhatikan ibu jari kaki atau jempol kaki yang merupakan jari kaki terbesar dibanding empat jari kaki lainnya ibu jari kaki dinamakan jari kesatu jari telunjuk kaki dinamakan jari kedua jari ketiga kaki dinamakan jari ketiga jari manis kaki dinamakan jari keempat dan jari kelingking kaki dinamakan jari kelima perhatikan ibu jari kaki atau jempol kaki yang merupakan jari kaki terbesar dibanding empat jari kaki lainnya pada jempol kaki dinamakan jari kesatu jari telunjuk itu jari dua jari tengah itu jari ketiga jari manis itu jari keempat dan jari kelingking itu jari kelima ibu jari kaki atau jari kaki kesatu terdiri dari dua tulang falang yaitu falang distal dan falang proksimal disebut distal bila menjauhi tubuh dan disebut proksimal bila mendekati tubuh khusus ibu jari atau jari kaki kesatu terdiri dari dua tulang falang sedangkan jari kedua, tiga, empat, lima terdiri dari tiga tulang falang yaitu falang distal, falang middle atau falang tengah dan falang proksimal anatomi kaki setelah jari kaki adalah telapak kaki disebut tulang metatarsal antara tulang metatarsal atau telapak kaki dan tulang falang atau jari kaki ada persendian yang dinamakan artikulasio metatarsopalangial setelah mengetahui anatomi tulang falang, tulang metatarsal dan persendian antara kedua tulang tersebut maka kita akan mudah menemukan titik sp2.2.1 berikut ini tutorial mencari sp2.1 sp2.1 yang artinya ibu kota besar lokasinya pada sisi medial ibu jari kaki distal dari artikulus metatarsopalangialis 1 pada batas warna kulit terang dan gelap cara mencarinya 1. cari ibu jari kaki fokuskan pada sisi medialnya ini adalah ibu jari kaki dan ini sisi medialnya nomor 2 cari tulang metatarsal atau tulang telapak kaki ini ya lalu cari falang atau jari kaki lalu cari persendiannya yaitu pertemuan dua tulang ini untuk menentukan ini persendian atau tidak maka lakukan gerakan nah batas pergerakan itulah yang dinamakan sedih dalam hal ini disebut artikulus metatarsopalangialis 1 kata satu ini adalah jari kesatu yaitu ibu jari atau jempol 3. jari batas warna kulit terang dan gelap di sekitar persendian ini garis batasnya perhatikan area yang menonjol ini adalah persendian 4. cari sebelah distal dari area yang menonjol area persendian ingat ya sebelah distal berarti menjauhi tubuh ini titiknya terabal lekukan antara persendian dan tulang falang atau jari kaki kalau ditekan klien akan merasakan ngilu atau nyeri enak penusukannya tegak lurus 0,3-0,5 Jun merupakan titik ying meridian limpa bagaimana mudah ya mencarinya bagaimana dengan titik akupunktur meridian limpa lainnya simak pada tutorial meridian limpa part selanjutnya bila ada yang ingin didiskusikan silakan menulis di kolom komentar terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam Indonesia ku sehat yes selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati